assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di abf channel oke kali ini kita kedatangan Yamaha Aerox ini kasusnya dia di area blok sipitnya jadi pada saat digas beletok-beletok nah kira-kira suaranya seperti itu untuk lebih lanjutnya kita langsung aja kita nyalain motornya dan biar teman-teman bisa melihat atau mendengar kondisi daripada suara mesinnya kita nyalain dulu untuk motornya kunci kontak ya oke nah perhatikan di area sipitnya saya gas ya secara pelan-pelan dikasih ini letak-peletak nah suaranya di area sini ya nah 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 kira-kira suaranya seperti itu untuk lebih lanjutnya kita bakal buka dulu untuk area sipitnya kita lihat kita lihat apa penyebabnya yang menjadi suara area blok sipit ini menjadi peletak-peletok-peletok-peletok ya Oke Bang untuk area sipitnya sudah kita buka dan sudah kita cuci penyebab suara pada area sipit ini ini jadi ternyata pas dibongkar nah perhatikan untuk lahar blok sipitnya nah ini ini sudah aus banget ya jadi lubang ininya sudah besar jadi sudah opak jadi bila mana saat ditarik gas eh baik pelan maupun yang kencang dia suara seperti suara peletak-peletok dikarakan ini dia tidak ngepres dan ini untuk lahar yang barunya nah seperti gini nah ini kan ngepres ya ngepres nih jadi bila mana saat ini ditarik gas eh dalam keadaan pelan peletak nah jadi sini tidak tidak ada ruang untuk yaitu eh si asnya dia loncat-loncat jadi tidak dia mau ikut ngepres nah seperti gini nah untuk lahar yang masih bawaannya ini sudah aus sudah aus banget ya nanti kita buka dulu kita lihat di sini soalnya kan posisinya begini tidak kelihatan untuk teman-teman melihatnya untuk ini kita buka dulu kita lihat supaya teman-teman bisa melihat jadi ini sudah aus banget ya Bang untuk asnya dia masih bagus tidak ada masalah jadi masih bisa dipakai oke ini untuk lahar baru bisa dilihat nah dia tidak goyang atau tidak ada ruang untuk si lahar si as ini gerak nah untuk lahar yang masih bawaannya yang masih menempel di blok dia sudah oplak parah jadi lubang kuningan ininya dia sudah besar oke ya Bang kita buka dulu untuk lahar blok CPT nya oke ya untuk laharnya sudah kita pasang dan ini lahar yang baru untuk yang ini lahar yang lama nah perhatikan lahar yang lama nah nah bisa dilihat tuh dia oplaknya parah ya jadi dia kuningannya dia sudah membesar lubangnya jadi pas saat ditarik gas si as ini kan dia ikut eh ikut apa namanya ikut muter ya maksudnya ngegentak nah disaat ngegentak seharusnya ini kan diam gini ya nah seharusnya ini diam gini diam gini nih jadi eh bila mana as ini bergerak jadi udah ngepas sama ini ya sama apa sama laharnya jadi udah enggak 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 seperti gini nih kalau misalkan kan lubangnya gede ini misalkan as ini nih as as pulinya ya begini-begini kalau misalkan eh si kuningan ininya membesar tapi kalau misalkan ngepres nah kalau begini nanti si as ini membegerak juga kan jadi dia eh tidak menimbulkan suara didiam si as pulinya nah pada saat si kuningannya ini membesar atau lubangnya gede jadi begini nah disitulah timbul suara eh penyebab suara cetak cetok 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 nah begitupun eh yang motor and aerox ini suaranya cetak cetok dan eh untuk lahar yang baru sudah kita pasang langsung aja ya kita pasang nanti lihat gimana hasilnya oke untuk area speednya sudah kita pasang ya sekarang kita tinggal nyalahin apakah bunyinya dia masih cetak cetok pada saat digas kita langsung nyalahin aja motornya perhatikan di area speed ini waktu tadi pagi kita gas ya di area sini cetak cetak cetok nah dia sudah hilang ya untuk yang bunyinya cetak cetok itu nah oke ini sudah beres untuk aerox dan penyakitnya sudah hilang untuk suara bunyinya itu mungkin segitu aja dulu video dari saya jadi intinya kalau misalkan ada bunyi di area maksudnya di mesin jadi cek satu-satu ya perkirakan untuk suaranya itu pusatnya itu dari mana jadi jangan kita bongkar dulu semuanya untuk cara pengecekannya jadi dicek satu-satu dengan area CPT tergantung nanti suara mesinnya kayak gimana oke mungkin segitu aja dulu video dari saya mudah-mudahan bermanfaat saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati